Intro Salam, selamat pagi, selamat hari sabat Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan peluang untuk melayani Tuhan Di dalam pembahasan pelajaran sekolah sabat Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11 Yang bertajuk Christian dan pekerjaan Dan untuk membacakan ayat inti kita dan seterusnya Mengundang Ruh Kudus untuk bersama-sama dengan kita Saya persilakan sahabat saya yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini Tidak asing bagi kita, Elder Robit Apa kabar? Bagus, Tuhan selalu memberkati Elder Robit merupakan Erda Belia di gereja Parapat Dan sangat banyak sekali pengalaman di dalam pembahasan pelajaran sekolah sabat Silahkan, Elder Ya mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 Ayat hafalan pelajaran sekolah sabat yang ke-11 ini Demikian Kerana itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh Jangan goya dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayamu tidak sia-sia Saya mengajak para penonton sama dengan kami untuk doa pembuka Ya Tuhan Bapak kami yang bersemayam dalam kerajaan surga Pada saat ini kami sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firmanmu Melalui pembahasan sekolah sabat pelajaran ke-11 Tolong kami ya Tuhan Hadirkan roh kudusmu untuk bekerja di hati dan fikirankan Sehingga semua intipati pelajaran sekolah sabat ini Akan menjadi suatu bahagian yang kami akan perolehi Dan menguatkan kami dalam kehidupan Tuhani kami Terima kasih untuk memberkati kami di sini Dan seluruh penonton yang menyaksikan siarannya Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Amen Terima kasih ada Robit yang sudah membacakan ayat inti kita Dan telah melayangkan doa pembuka Untuk pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini Dalam pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa Kerjaan adalah merupakan rencana asal Tuhan Dan Pekerjaan yang atau amanah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa Ketika mereka belum berdosa lagi Ini kita beli rujuk di dalam kejadian 2 ayat 15 Dan dalam pembukaan ini juga dikatakan bahwa Pekerjaan ini merupakan satu berkat Tuhan Merupakan satu berkat Tuhan Berjana dan berkat Tuhan sekaligus Benar Dan Kita juga dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita Untuk melakukan pekerjaan Dan kalau dalam kalangan orang-orang Yahudi Dikatakan bahwa mereka ini sejak anak mereka kecil Mereka didik anak mereka untuk berdagang Atau mungkin dalam berarti kata lain berniaga ya Dan dikatakan jika seorang ayah itu tidak mendidik anaknya untuk berniaga atau melakukan apa-apa pekerjaan Ibaratnya ayah itu sedang mengasuh atau memelihara seorang penjenayah Bagaimana itu Yelda dikatakan seperti itu Iya tepat sekali Ini satu hal yang sangat menarik bagi orang-orang Yahudi ya Sampai sekarang ini pun Mereka adalah golongan peniaga yang pintar di dunia Sebab tradisinya begitu Jadi kalau ada seorang yang tidak dididik Dari semula untuk bekerja Lalu dia mula mengharap Dan apabila dia mula mengharap dari orang lain dan dia tidak mendapat Akan menjadi penjenayah lah dia Demi untung sesuap nasib Betul Kalau kita kembali kepada kehidupan Yesus ya Kita dapati bahwa 30 tahun pertama Kehidupan Yesus Merupakan seorang pekerja yang setia membantu ibu wapanya Di dunia ini Iya betul Sebagai seorang tukang kayu ya Tukang kayu ya Tukang kayu Jadi Yesus sebenarnya merupakan seorang pekerja yang tekun Dan juga sebagai seorang pekerja yang yuyur Dikatakan seperti itu Iya Betul Iya Dan Kalau kita kembali kepada kehidupan kita harian sekarang ini Pekerjaan ini Wajib kita lakukan untuk Menampung keperluan harian kita Apa benar begitu Setelah manusia jatuh dalam dosa Rencana bekerja itu sudah semakin berat sedikit lah Sebab sudah berdosa Kutuk sudah menyebabkan bumi harus dicangkul dan sebagainya Untuk dapat tumbuh dan dapat makanan Namun ya Pekerjaan itu Harus terus dilakukan Dan tujuan kita bekerja itu adalah Karena Untuk kelangsungan hidup Maksudnya untuk terus hidup Kita harus bekerja Ya ada ayat di dalam Malkitab ini Katakan Orang yang Tidak mau bekerja itu Seharusnya tidak Tidak boleh makan Jangan makan Jangan makan katanya Artinya Kita harus bekerja untuk Kesenambungan kehidupan kita lah Itu yang pertama Kita juga dapatkan Bahwa Ada beberapa orang yang Punya pekerjaan Tetapi Mereka tidak mencintai kerjaan mereka Dan mereka Tertakan dengan pekerjaan Tetapi Ada juga orang yang Punya pekerjaan Yang Mencintai kerjaan mereka Sehingga mereka Mendapat kedudukan yang baik Dan Diangkat tinggi di dalam jabatannya Karena Mencintai kerjaan itu Bagaimana keadaan itu Berlaku di dalam Pekerjaan itu Saya melihat dalam dua sisi Yang pertama Ada orang terpaksa Melakukan kerja yang mereka Tidak suka Jadi seolah-olah Itu adalah satu kutub bagi dia Walhal Apapun Pekerjaan itu Selagi dia mendatangkan hasil Untuk Untuk kehidupan Dan jika ia Menganggap itu adalah Pekerjaan Pemberian Tuhan Seharusnya dia Seharusnya dia Boleh Memikirkan Bahwa itu adalah Satu pekerjaan yang baik Nah Tidak semua orang akan Bekerja Dan menikmati Bentuk pekerjaan yang sama Ada orang Menjadi petani Ada orang duduk Di pejabatan Sebagainya Tapi Semua itu adalah Pekerjaan yang Tuhan Rencanakan sebenarnya Jadi Saya pun Harus bertanya kepada Elde juga Saya pun heran Kenapa ada setengah orang Menganggap Pekerjaan yang mereka lakukan Itu seolah Seolah-olah Macam satu kutub Bagi mereka Dan Seolah-olah Macam satu beban Bagi mereka Ya udah Saya pikir Dewasa ini Salah satu Daripada Aspek yang harus Kita pikir Kita mengerti Dalam pekerjaan ini Merupakan Asasnya Rencana Tuhan Kepada kita Iya Jadi Jadi Semestinya Kalau kita Merujuk di dalam Alkitab Dia katakan Apa Apa saja yang Ditemui tanganmu Hendaklah Dikerjakan Iya Dikerjakan dengan Sungguh-sungguh Jadi Kalau di dalam Pengkutbah Fasal 3 ayat 12 dan 13 Itu katakan Dalam pelajaran kita ini Dikatakan Aku tahu bahwa Untuk mereka Tak ada yang Lebih baik Daripada Bersuka-suka Dan menikmati Kesenangan Dalam hidup mereka Dan bahwa Setiap orang Dapat makan Minum Dan menikmati Kesenangan Dari Segala jeripayanya Itu adalah Pemberian Tuhan Artinya Tidak pilih kerja Asal kita boleh Bekerja Dan kita dapat Penghasilan Daripada itu Kita sudah bersyukur Ben Betul Kita bersyukur Itu adalah Pemberian Tuhan Nah satu lagi Dalam pelajaran Kita katakan Pekerjaan Ini Sebenarnya Adalah Untuk Tujuan Yang lebih Hanya Daripada Untuk Apa ini Kita punya Rezeki kehidupan Tapi dikatakan Disini Orang-orang Yang merasa Tertekan Atau bingung Tidak yakin Dengan apa yang Harus dilakukan Atau Kemana harus Berpaling Mereka ini Akan Secara fizikalnya Dia kata Akan menjadi Semakin lemah Semakin lemah Dan akhirnya Mati sebelum Waktunya Apa yang saya Coba petik disini Adalah Sekiranya ada Orang memandang Pekerjaan itu Sebagai suatu Pekerjaan yang Menjadi kutuk Kepada mereka Sangat tidak Bernasib baik Jadi maksudnya Apa saja Pekerjaan yang Sudah diberikan Kepada kita Apalagi Kalau kita Yang memilih Pekerjaan itu Tidaklah kita Mencintai kerja itu Supaya Kita dapat Melawakannya dengan baik Ada nasihat disini Pasal orang yang Sudah pencint Satu hari nanti Kita akan pencint Selepas pencint Dia kata Dan dia tidak Bekerja langsung Oh itu Satu 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 bahaya Sebab Berkat Tuhan Kesehatan Yang Kecerdasan Tuhan Tuhan Lalukan Melalui Aktiviti Bekerja ini Sebab itulah Pekerjaan itu Harus Seiring dengan Usia manusia itu Yalah mungkin Kalau dulu masih muda Kerjanya berat Sekarang ini Masih bekerja Tapi dalam Capacity Mengikut keadaan Jadi maksudnya Yelda Kalau sudah bersara Sekalipun Akan harus Diatur kerjanya Supaya dia boleh Bangun pagi Awal pagi Melakukan kerjanya Betul Itu poin dia Sekarang penting Oke Kalau kita tengok Kita masuk Satu part lagi Yelda Dalam Amso 10 4 Saya mungkin Ringkaskan disini Dia katakan Orang malas Akan jadi miskin Dan orang yang rajin Kaya Dia katakan Ataupun Barangkali Kalau kita tidak katakan Kaya Tetapi berhasil Dan kalau kita Melihat lagi Dalam Amso 12 Ayat 14 Yalah Apa yang Dikerjakan Maksudnya Dikerjakan dengan Sungguh-sungguh Akan berhasil Bagaimana Bagaimana itu Dari kata Orang malas Miskin Orang yang rajin Akan berhasil Iya Betul-betul Ini satu Ayat yang Sebenarnya Terus terang Tuhan sudah Beritahu Orang yang Tidak Tidak mau Bekerja Yang malas Bekerja Tangan yang Lambam Akan menjadikan Orang miskin Yang rajin Akan jadi Kaya Artinya Ini adalah Satu Petua Yang bukan Bohong Bukan dibuat Tuhan sendiri Yang katakan Benar Nah Jadi Dalam pengkut Bahas 9 Ayat 10 Segala sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Kerjakannya Sekuat tenagamu Dan tentu Kamu akan Mendapat hasil Dan maksudnya Dia menyuruh Kita untuk Melakukan Kerja dengan Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Nah Kemudian Dalam Yeremia Fasal 1 ayat Yang kanambah Saya kata Kita Bekerja Dan Melakukan Pekerjaan kita Tapi Jangan sampai Dia bilang Kita Menyembak Daripada Apa yang kita Buat sendiri Nah ini sudah Lebih Oh ini Bahaya juga Kan Nanti Karena jadi Ada satu Terma Dalam bahasa Dipanggil Sebagai Terlalu kerja Ketagi bekerja Lupa Lupa Tuhan Itu pun Masalah juga Jadi Di dalam Pekerjaan kita Sebenarnya Ia Membawa kepada Nafkah kehidupan Tidaklah Semua orang Jadi kaya Sekaya-kayanya Tetapi ada Nafkah kehidupan Maksudnya Boleh hidup dengan Sempurna Tanpa Meminta-minta Jadi Ada kalanya Apabila Kita bekerja Dan pekerjaan Itu kita lakukan Sebenarnya Dia membuatkan Kita bertumbuh Secara rohani Dan Secara Fisikal Kita akan Menikmati Suatu Kehidupan Yang Apa itu Bersifat Nilai Tambah diri Betul Dan Pekerjaan Yang kita lakukan Itu sebenarnya Secara Tidak sengaja Kita sebenarnya Sedang menghulurkan Berkat kepada Orang lain Juga Dan dikatakan Juga bahwa Kerja rajin ini Mendatangkan Kelimpahan Dan Dalam kelimpahan Kita itu Membantu Orang-orang yang lemah Iya Begitu Nah itulah yang Itulah yang kita maksudkan Maksudnya Kalau kita bekerja Dan kita dapat Penghasilan Itu Ada orang yang Kurang Kurang Mungkin Ada orang Cake yuk kan Ada orang-orang yang Tidak Berkemampuan Bekerja Mungkin orang yang Kurang sehat Kurang sehat Dan sebagainya Kita boleh Limpahkan berkat Kepada mereka Jadi Itu menjadikan Pekerjaan Yang kita lakukan Juga boleh Dinikmati oleh Orang lain Saya tertarik dengan Apa yang terdapat Di dalam kisah Parasul 20 Ayat 34 35 Satu contoh Yang Rasul Paulus Iya Rasul Paulus Dalam pekerjaan Saya ingin membacakannya Ya Saudara sendiri tahu Bahwa dengan Kenaga Saya sendiri Saya bekerja Untuk memenuhi Keperluan saya Dan Kawan-kawan saya Yang ikut Dengan saya Dalam segala perkara Saya sudah memberi Teladan Kepadamu Bahwa dengan Bekerja keras Seperti ini Kita harus Menolong orang-orang Yang tidak kuat Karena Kita harus ingat Akan apa Yang Tuhan Yesus Sendiri sudah katakan Lebih berbahagia Memberi Daripada Menerima Menerima Ya udah Apa Sebenarnya Apa yang Paulus Contohkan Disini Dia sebagai seorang Pelayan Dan waktu yang sama Dia bekerja Paulus Sebenarnya Adalah Seorang yang Memang Terpelajar itu Tapi dia ada Satu kemahiran lain Yaitu kemahiran Membuat kemah Itu kemahiran Rasul Paulus Dan ketika Dia sudah Menjadi Salah satu Daripada Rasul itu Dia Melaksanakan Pelayanannya Tanpa mengharapkan Apa ini Bantuan dari orang lain Iya Dia Mengerjakan Pekerjaannya Sebagai Pembuat kemah Menjual itu Dapat hasil Dia belanja Untuk diri dia Untuk penginjilannya Malah dia sempat Lagi memberi Kepada orang lain Dan dia katakan Untuk Teman-teman Yang Bersama-sama Dengan dia Maknanya Semua orang Yang bekerja Bersama-sama Dengan dia Pun menikmati Hasil daripada Apa yang mereka Buat Dan Dari situlah Kalau kita lihat Pada tajuk Ini pekerjaan Dan pertumbuhan Semakin kita Melakukan Pekerjaan itu Macam Rasul Paulus Semakin cekaplah Dia membuat Skillnya Dalam membuat Kema itu Jadi Rasul Paulus adalah Rasul yang Tidak pernah mengharapkan Bantuan Daripada orang lain Dalam pelayanannya Dalam pelayanannya Kalau kita kembali Kepada Bagaimana Penciptaan dunia ini Kita dapati bahwa Tuhan Menciptakan dunia kita Dengan Begitu teliti ya Begitu teliti Dan saya juga dapati bahwa Tuhan ini adalah Melakukan kerja yang teliti Yang sempurna Dan berkualiti Jadi bagaimana Perkara-perkara ini Boleh kita terapkan Di dalam Pekerjaan kita Hari ini Ya Alder Ronald Ini adalah Yang sebenarnya Membuatkan saya Betul-betul kagum Waktu saya Mempelajari bahagian Pelajaran sekolah Sambat kita Nah Tuhan mencipta Dengan sempurna Pelajaran lepas Kita berbincang Tentang planet Yang tidak pernah Berlanggaran Satu dengan lain Karena kiranya Cukup ya Tidak pernah Kurang Dan sebagainya Dan itu adalah Apa itu Ketelitian Tuhan Dalam penciptaan Jadi Sampai satu ketika Kalau menurut Pelajaran sekolah Sambat kita Waktu Musa Di Perintahkan Tuhan Untuk membina Tabut perjanjian itu Dia beri Ukuran Panjangnya Dua Hasta Lebarnya Satu Hasta Setengah Tingginya Satu Hasta Setengah Dan kayunya Jenis apa Kemudian Salutlah Dengan emas Dan dia Memberkati Orang yang khusus Yang mempunyai Memang kecenderungan Untuk mengukir Seperti Apa itu Ada namanya Bi Sekejap ya Kita rujuk Bi Bileza Bilezel Adalah Orang yang Tuhan Berkati Untuk Mengukiran Sebagainya Jadi Kalau kita Lihat Disini Bahwa Tuhan Sangat terperinci Dalam Memberikan Perintah Kepada Kepada Musa Supaya Dia dapat Dengan orang-orang Yang diberkati Yang lain Dapat membina Tabut itu Dengan Baik Jadi Apa ini Untuk kita hari ini Ada beberapa perkara Pertama Sebagai orang Kristian Mari kita Baik Kalau kita seorang petani Laksanakan Itu dengan baik Sama ada kita Bekerja sendiri Ataupun kita Bekerja dengan orang lain Sama saja Nilai kejujuran Dan nilai ketelitian Itu harus ada Saya pikir Saya pikir Inilah yang Tuhan kehendaki Kita Lakukan Di dalam Kerja kita Sebabnya Tuhan Sendiri telah Memberikan Satu Contoh Yang terbaik Dalam Melaksanakan Pekerjaan Ketika Dia menciptakan Langit Dan bumi Begitu Teratur Begitu Teliti Kalau kita Dapati Kalau kita Tengok Anak-anak Tuhan Yang diberkati Dalam Pekerjaan Ada rakan Sekerja kita Yang Setia Dengan Tuhan Mereka Melakukan Kerja Yang teliti Yang sempurna Dan Menghasilkan Kerja Yang berkualiti Ya Nah Kalau saya boleh Tambah sedikit Kenapa Agaknya Denel Menjadi Kepercayaan Bukanezar Kenapa Yusuf menjadi Kepercayaan Potipar Dan menjadi Nomor dua Berkuasa Di Mesir Itu sebab Karena mereka Dididik Dari awal Tentang Ketelitian Kebijaksanaan Harus diikuti Dengan Ketelitian Nah Umat-umat Tuhan Boleh bersaksi Dengan Kerja Yang Mempunyai Kualiti Seperti ini Ya Betul Ada Dalam kita Melaksanakan Kerjaya Kita Dikatakan Di sini Dalam Belajaran Yang berikut Ini Kerjaya Yang kita Ada Harus kita Membawa Kasih Tuhan Di dalam Kerjaya kita Iya Dan Orang akan Melihat Di dalam Kerjaya kita Tuhan Bersama-sama Dengan kita Betul Dan ada lagi Satu fakta Ada kata Dikatakan bahwa Pekerjaan Dan kerohanian Tak boleh Dipisahkan Bagaimana itu Iya Inilah Bahagian yang Penting Dan mungkin Tidak terlalu Senang Untuk kita Laksanakan Baik Mungkin saya Boleh mulai Dengan satu Ilustrasi Dalam pelajaran Sekolah Sambat ini Seorang Nurse Yang Sedang merawat Seorang yang Tenat Di sebuah Hospital Dan Orang yang Menjaga Orang yang Tenat ini Memerhati Kerjaan Nurse Dan ada Satu Nurse Mempunyai Cara Bekerja Yang Luar Biasa Berbanding Dengan Yang Lain Berbeza Dengan Yang Lain Sangat Berbeza Dan Menurut Cerita Ini Akhirnya Yang Menjaga Kepada Orang Sakit Bertanya Dari Mana Nurse Itu Belajar Oh Dia kata Dari Sebuah College Yang Namanya College Hospital Florida Dan Ketika Dia masuk Kesana Selepas Orang Yang Dia jaganya Semu Dia melihat Bahwa Latihan Yang Diberikan Itu Sungguh Baik Sekali Termasuk Dari Cara Mereka Berinteraksi Dan Kera Mata Mahan Dan Melayan Pesakit Mereka Jadi Akhirnya Dia sangat Impress Dalam Bahasa Inggris Sangat Kagum Sehingga Dia menderma Kepada Hospital Nah Poinnya Disini Dalam Galatia Fasal 5 22 Hingga 26 Menyebut Tentang Buar Kaseh Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Apa Namanya Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Itu Kan Adalah Benda Benda Yang Seharusnya Ada pada Diri Kita Nah Ini Adalah Buah-buah Rohani Yang Ada Pada Seorang Apa Ini Seorang Kristian Yang Dididik Di dalam Pendidikan Kristian Jadi Di dalam Environment Di dalam Suasana Pekerjaannya Itu Kelihatan Itu Kelihatan Dari Segicaranya Nah Ketika Ada Majikan Yang Suka Marah-marah Maki-maki Pekerjanya Seorang Yang Kristian Akan Apa Dia Akan Bekerja Memberikan Arahan Yang Jelas Sambil Dengan Kelumah Lembutan Dia Mengajak Rakan Rakan Sejawatnya Ataupun Orang bawahnya Untuk Bekerja Nah Bukan Untuk Menunjuk-nunjuk Tetapi Ia Kelihatan Dalam Dalam Perwatakannya Maksudnya Eldah Kita Kita Katakan Bahwa Buah Roh Yaitu Kase Akan Nampak Di dalam Kerekte Kita Ketika Kita Melakukan Pekerjaan Kita Iya Dan Dikatakan Bahwa Menunjukkan Kase Dalam Kerjaya Kita Adalah Satu Kewajiban Dan Ini Sangat Dituntut Dia Kata Orang Akan Merasa Kase Yesus Melalui Kerjaya Kita Iya Itulah Yang Dia Bagikan Contoh Itu Seorang Durawat Sehingga Seperti Itu Dia Meneliti Dari Mana Pendidikan Yang Dia Perolehi Sehingga Dia Melakukan Kerjaya Berbeda Dengan Orang Lain Dia Terlihat Dirasa Ya Sangat Dirasa Oleh Pesakit Itu Dan Penjaga Dan Mungkin Kita Sudah Berada Di Di Bahagian Penghujung Pembelajaran Kita Dia Katakan Kerjakan Tugas Dengan Sekuat Tenaga Kemampuan Dengan Bersungguh Sungguh Kemudian Dia Katakan Selesaikan Tugasan Itu Tebat Pada Waktunya Dan Di Dalam Kita Melaksanakan Tugasan Ini Ada Dua Perkara Yang Harus Diambil Kira Dalam Kesibukan Kita Yaitu Pertama Jangan Mengabaikan Masa Kebersamaan Dengan Keluarga Walaupun Kita Sibuk Dalam Pekerjaan Kita Dan Satu Lagi Jangan Mengabaikan Masa Bersama Dengan Tuhan Jadi Bagaimana Dia Katakan Seperti Ini Saya Juga Memikir Sangat Sangat Lama Tentang Hal ini Jadi Di dalam Peranan Kita Sebagai Orang Kristian Kita Melaksanakan Kerjaan Kita Setiap Hari Kita Tidak Sedar Bahwa Sebenarnya Pada Masa Kita Bekerja Ini Ada Lagi Tanggung Jawab Lain Yang Mengikuti Kita Yaitu Menatalayani Dan Menatalayani Ini Menatalayani Ini Artinya Bermaksud Apa Ini Memastikan Bahwa Apa Yang Milik Tuhan Itu Kita Jaga Dengan Baik Itu Berupa Uang Waktu Tenaga Bakat Dan Lain Lain Jadi Artinya Disini Ialah Macam Elda Katakan Tadi Bekerja Tepat Pada Waktunya Dan Pada Waktu Yang Lain Kita Mesti Mempunyai Waktu Untuk Keluarga Dan Dari Keseluruhan Semua Yang Kita Lakukan Kita Mesti Sentiasa Apa Nama Bawa Tuhan Campur Tangan Di Dalam Urusan Kita Nah Ini Ini Adalah Tips Yang Diberikan Di Dalam Pelajaran Kita Yang Mengatakan Bagaimana Kita Harus Mengurus Pekerjaan Kita Dan Pada Masa Yang Sama Kita Menatalayani Apa Yang Dimilik Tuhan Saya Mungkin Ambil Satu Contoh Yang Sangat Ringkas Kalau Misalnya Kita Melakukan Satu Kerja Yang Sepatutnya Boleh Siap Dalam Masa Sehari Tapi Kita Kita Biarkan Itu Berlarutan Sampai Seminggu Dan Sebagainya Itu Bukan Satu Pendata Lain Yang Baik Dari Segi Masa Dan Itu Adalah Suatu Hal Yang Tidak Selaras Dengan Tindakan Kita Sebagai Seorang Yang Menerima Pendidikan Ya Dia Katakan Seperti Ini Yelda Kita Membawa Tuhan Di Dalam Membawa Tuhan Bersama Di Dalam Pekerjaan Kita Nampaknya Yelda Kita Sudah Berada Di Penghujung Kita Sudah Selesai Untuk Mempelajari Pelajaran Sekolah Sabat Ini Namun Saya Ingin Memberikan Sedikit Waktu Kepada Yelda Untuk Memberikan Kesimpulan Secara Keseluruhan Pelajaran Kita Pada Sabat Ini Ya Ada Beberapa Kera yang Saya Lihat Penting Dalam Pelajaran Suasa Bakit Sebagai Kesimpulan Yang Pertama Yalah Jangan Pernah Menganggap Bahwa Pekerjaan Itu Satu Kutuk Itu Adalah Rencana Tuhan Dan Apapun Yang Kita Kerjakan Jangan Lupa Tuhan Memberkati Itu Sehingga Kerjaan Yang kita Lakukan Hari ini Akan Sentiasa Bertambah Baik Dari Masa Ke Semasa Kita Memiliki Keterampilan Untuk Melaksanakan Tugas Itu Dan Ketika Kita Melaksanakan Tugas Kita Jangan 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 Lupa Bahwa Kita Ini Bukan Orang Sembarangan Orang Yang Sudah Mengenal Kristus Itu Bukan Orang Sembarangan Kerjanya Teliti Yang Tidak Melakukan Kerja Dengan Sembruno Asal Siap Dan Beruntung Itu Bukan Cara Orang Kristian Yang Seterusnya Ketika Kita Mengerjakan Sesuatu Apalagi Kalau Kita Bersama Dengan Orang Lain Sebagai Partner Dalam Bisnes Atau Orang Bawahan Kita Pastikan Buah-buah Roh Itu Kelihatan Kelihatan Dirasai Malah Itulah Yang Menjadi Daya Tarikan Kepada Kita Satu Lagi Meminta-minta Bukan Idea Yang Baik Tetapi Memberi Dari Kelimpahan Adalah Hal Yang Sangat Dituntut Sebagai Orang Percaya Orang Kristian Yang Dididik Dalam Kristian Sebagai Contoh Rasul Paulus Dan Yang Terakhir Bagi Saya Adalah Apapun Yang Kita Hadapi Di Dunia Ini Yang Kita Kerjakan Jangan Lupa Bahwa Kita Mempunyai Bahagian Untuk Menjadi Penatalayan Kepada Tuhan Dan Itulah Yang Saya Resa Membuatkan Kita Menikmati Kehidupan Yang Berangkali Tidak Terlalu Kaya Kecuali Orang Orang Yang Diberkati Dengan Yang Melimpar Ruang Tetapi Kita Akan Merasakan Perjalanan Kehidupan Kita Yang Sangat Rapat Dengan Tuhan Dalam 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 Merti Kata Lain Elda Jika Sekiranya Kita Mengikuti Apa Yang Dianjurkan Oleh Alkitab Atau Apa Yang Dianjurkan Oleh Tuhan Dalam Kita Mengerjakan Pekerjaan Kita Pastinya Akan Berhasil Dan Kita Dapati Bahwa Apabila Itu Berlaku Dalam Kehidupan Kita Saya Boleh Katakan Bahwa Tidak Ada Orang Kristian Yang Miskin Melainkan Mereka Yang Lemah Ataupun Yang Sakit Dan Sebagainya Tidak Ada Istilah Tidak Bekerja Sebab Ada Saja Kerja Yang Siap Untuk Dikerjakan Kita Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ed Robit Yang Sudah Memberikan Kurayan Penjelasan Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Pada Sahabat Ini Dengan Begitu Baik Sekali Terima Kasih Elda Sama Sama Pada Penonton Pendengar Yang Berada Di Rumah Atau Berada Dimana Saja Demikianlah Pembahasan Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Sebabat Yang Kesebelas Dan Sekiranya Saudara Dan Saudari Merasa Diberkati Jangan Lupa Sehkan Belajaran Ini Kepada Orang Lain Dan Tingkan Media Juga Mengucapkan Berbanyak Terima Kasih Kepada Sokongan Anda Selama Ini Pada Pendeta Helmi Dan Juga Elden Eldi Yang Sangat Setia Bersama 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 Dengan Kami Setiap Kali Melakukan Perekaman Ini Tingkan Media Mengucapkan Berbanyak Terima Kasih Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Mari Kita Bersatu Dalam Doa Mari Kita Berdoa Bapak Di Sorga Tuhan Yang Penuh Kasih Tuhan Yang Penuh Dengan Kemurahan Kami Bersyukur Karena Engkau Sudah Memberikan Kebijaksanaan Kepada Kami Untuk Dapat Mempelajari Firman Tuhan Melalui Pelajaran Sekolah Sabat Yang Sebentar Tadi Kami Telah Pelajari Bapak Di Sorga Kepada Pendengar Yang Mendengar Menonton Engkau Juga Memberkati Dan Ini Menjadi Satu Berkat Yang Besar Dalam Kerohan Kami Dan Pastinya Hanya Nama Tuhan Yang Ditinggikan Dan Hanya Nama Tuhan Yang Dimuliakan Bapak Di Sorga Kami Mohon Juga Supaya Engkau Mengampuni Segala Kesalahan Segala Dosa Yang Telah Kami Lakukan Berkat Dari Sorga Bersama Dengan Kami Damai Sejahtera Menjadi Bahagian Di Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amen Amen Sampai Sampai Terima kasih.